Pemirsa ini lahat lanyus pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Renu Reksa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap Belanda minta maaf atas apa yang dilakukan di Indonesia di masa lalu. Hal ini untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, namun menolak mengakui serangan militer setelah itu sebagai bentuk kejahatan perang. Dalam debat di Parlemen Belanda 14 Juni lalu saat membahas hasil penelitian tentang kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia periode 1945-1950, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan bahwa Belanda sudah mengakui 17 Agustus 1945 tanpa keraguan. Mengenai pelanggaran hukum militer terkait serangan Belanda setelah 17 Agustus 1945, Mark Rutte mengakui secara moral ada fakta kekerasan ekstrim, tapi tidak setuju disebut sebagai kejahatan perang secara hukum karena terjadi sebelum Konvensi Genewa. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berterima kasih atas pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebab selama ini Belanda bersikukuh bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi 27 Desember 1949 hasil konferensi Meja Bundar. Terkait serangan militer Belanda setelah 17 Agustus 1945, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tegas menyatakan tindakan Belanda itu sebagai agresi. Menampi Dharma Baktimu. Jadi kita menganggap dan kita berpendapat memang berklamasi dari Pak Lima. Berarti ya setiap tindakan kemiliteran mereka adalah agresi, tapi resmi kita terima kedaulatan ya akhir tahun 1949 hasil KMD. Ya saya kira itu, oke? Ya tapi Alhamdulillah kalau dia mengakui sekarang. Berarti menyambut baik ya Pak soal itu? Menyambut baik soal diakuin dari 45 ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Syukur-syukur kalau dia juga minta maaf atas ya apa yang mereka buat selama itu di Indonesia.